Halo teman lagi, kali ini saya mau mereview racket dari Brand Vellet, tapi yang kali ini yang high-end nya ya, ini tipenya Woven TJ1000 jadi ini tipenya Woven TJ1000 dari Brand Vellet ya, nah ini racketnya yang dipakai sama pemain nasional ya, yang namanya Cesar Hiren Rusta Vito, yang biasa dipanggil Vito ya, dia pakai ini nih, Woven TJ1000 memang kalau saya lihat ini modelnya, terus sekarang saya akui juga nih, modelnya juga bagus, sporty, kesannya juga, futuristiknya juga terus ini memang kelihatan emang ini racketnya high-end ya, bagus modelnya gitu, udah gitu saya suka dari ininya nih, kelebihannya nih, model slingshotnya nih, saya suka, cakep banget gitu modelnya ya nah kita review aja ya, dari atas nih racketnya nih, dari kepala framenya nah ini framenya nih teman-teman, ukuran diameternya, ini dia agak lebih kecil sedikit kalau dibanding dengan yang sebelumnya saya review, Carbon Woven 18 ya ini dia lebih kecil sedikit, tapi bukan framenya nggak compact, nggak, lebih kecil sedikit, jadi di tengah-tengah lah ya, medium gitu nah ini dia memakai teknologi, teman-teman nih, kalau yang saya baca spesifikasinya, ini dia memakai kombi frame juga, kombi frame itu, tapi dia ini sampai, apa, 4 in 1 jadi ini, katanya ini ada 4 macam nih, model framenya di racket ini gitu, teknologinya ya, ini kalau menurut matanya saya ya, yang saya lihat, ini satu dia memakai nih, teknologi satu, model slingshot ya, ini ada slingshot, teman-teman bisa lihat terus setelah itu, nih slingshot, terus bagian kesininya nih, teman-teman nih, dia ada model hexagon nih, teman-teman nih jadi dia kesini nih, langsung ada miring-miring gitu ya, nih, miring sampai bawahnya juga nah ini hexagon, sampai sini, nah ini bagian sini, ini dia ada, ubah lagi nih, dia modelnya aero aero frame nih, jadi model memipi, tapi bukannya hexagon ya, beda lagi teman-teman nih, tuh nah sampai sini, setelah sampai sini, nah ini bagian sini nih, atasnya nih, ada berubah lagi nih, teman-teman nih ini bagian sini ke atasnya nih, ada hexagonnya lagi nih, disini nih jadi dia hexagonnya di atas nih, kalau bawahnya nggak terlalu, ini atasnya yang lebih miring gitu jadi ini slingshot satu, ini dua, ini tiga, ini empat gitu, ya kemungkinan seperti itu ya ini yang saya lihat dengan mata saya ya, gitu model framenya seperti itu terus ini model, eh, maaf nih, tebelnya, tebel framenya nih, disininya, ini tebelnya standar ya, slim standar gitu, nggak tebel, nggak tipis juga, jadi standar nah ini saya pakai senarnya Ultramark Turbo 66 ini saya tarik 27,5 mennya, crossnya di 29,5 ya ini jumlah grommetnya di 76 grommet terus, nah kita bacain aja ya, ini dari atas nih ada tulisannya apa nih tulisannya ini ada low aerodynamic tulisannya ya, untuk framenya, terus ada tulisan juga high speed frame terus turun lagi ke sini modelnya ini ada kayak garis-garis, ini kayak tanggul gitu ya tapi modelnya bagus juga, ini warnanya kilap-kilap, kalau ditegesin tuh ada kotak-kotaknya gitu ini kayaknya juga untuk membantu struktur framenya juga jadi lebih kuat nih temen-temen ya, ini kalau menurut saya gitu ya ini membantu nih untuk lebih kuat framenya terus kita turun lagi ke bawah, ini ada tulisan woven TJ1000 terus turun ke bawah modelnya, nah ini perpaduannya warnanya kan hitam doff ya hitam doff, terus ada perpaduan merahnya juga warna chrome-nya juga ya, ini jadi cukup bagus juga ini perpaduan variasi kombinasi warnanya udah gitu kita turun lagi ke bagian T-nya ya T-nya temen-temen udah lihat, ini modelnya slingshot ya temen nanti saya kasih lihat gambarnya, ini kelebihannya antik memang kalau namanya TJ TJ power-nya dari pellet itu dia memakai slingshot ini modelnya ya, ada model T-nya seperti kata pell gitu nah ini yang saya baca spesifikasinya juga temen-temen, ini racket ini sudah memakai bahan T46, ya jadi ini ya wajar lah ya racket HI-nya udah memakai bahan T46 ya itu untuk bagian framenya, nah kita turun lagi ke bagian shaft-nya ya di bagian shaft-nya ini kita mulai turun, ini ada tulisan pellet dari T-nya, pellet pro terus turun lagi tulisannya, woven TJ1000, ada tulisan the top, woven technology terus sebelah sampingnya ini, ada gambar bintang 5, ada tulisan pellet design, terus ada tulisan pro nah ini terus ada teknologi lagi, NBT, NBT ini tulisan nano booster tube nah terus ini ada kotak tulisannya, BLS-nya di 295 plus minus 2 terus ada maximum tension tulisannya di 35 lbs nah ini yang saya baca juga, shift-nya memang saya lihat juga memang ini diameter shaft-nya juga ini kecil ya temen-temen, ini 6,5 mm jadi cukup kecil ya diameter shaft-nya nah ini bagian shaft-nya ini terlihat juga temen-temen kayak bahan woven-nya, jadi ini kalau kita tegasin sekilas ini kayak ada kelihatan itu ya bahan kayak karbon kevlar ya karbon kevlar, kayak ticker gitu loh, itu bahan woven-nya gitu ya nah kita turun lagi ke bagian ini, cone-nya cone-nya ada tulisan pellet design, terus ada tulisan pellet pro terus ini ada tempelannya, ini ada 4U-G1 maksudnya ini racket-nya ini yang saya dapat nih 4U kan racket itu ada 4U, terus ada 3U, 2U nah ini racket, maaf temen-temen, ini di racket ini dia sampai ada 3 temen-temen jadi itu ada yang 4U, ada 3U, ada yang 2U jadi itu temen-temen bisa pilih ya, kalau racket-nya yang 4U masih kurang berat bisa pilih yang 3U, kalau 3U masih kurang berat juga bisa pilih yang 2U nah yang 2U itu biasanya tuh kalau ya pemain yang tenaganya badak kalau megang racket, berasanya kok racket-nya kayaknya kurang berat, kurang berat nah itu boleh pakai yang 2U ya, biasanya kalau kita, kalau saya bilang tuh pemain yang kelebihan vitamin temen-temen ya ini tuh tangannya, bohannya, mukulnya kayaknya tenaganya power-nya luar biasa gedenya gitu ya tadi yang dibilang power badak gitu ya, itu yang 2U ya tapi itu sah-sah aja gitu, kalau memang dia kuat gak ada masalah gitu ya itu aja, terus ini end cap-nya, tulisannya gini ya, biasa ya, valid ini sama biarpun, apa, racket high-end-nya cuma end cap-nya sama nih kalau valid nah ini racket, yang saya dapet aslinya, beratnya di 84 gram, temen-temen dapetnya di 84 gram, terus balance point-nya saya dapet di 293 sesuai ya, itu kan tulisannya 295 plus minus 2, ini dapet 293 nah ini panjangnya, memang ini racket-nya ada sedikit panjang nih temen-temen saya ukur reel-nya ini dapetnya di 677 mm biasanya kan 675, ini saya dapet 677 nih, itunya ya, panjangnya terus ini flag-nya, kan kalau saya baca di spesifikasinya itu flag-nya itu medium stiff nah ini kalau saya rasakan, ya kayaknya ini medium stiff ya, jadi ini racket-nya bener-bener medium stiff, tidak stiff racket-nya nih, masih ada medium-nya gitu ya ya kira-kira itu aja sih yang saya bisa bagikan ya, mengenai spesifikasi ini ya racket dari Vellet Wopen TJ1000, nanti temen-temen bisa lihat ya, saya coba di lapangan ya temen-temen, ini saya mau coba racket-nya si Rusta Vito ya, pemain nasional ya ini dari Vellet ya, ini Wopen TJ1000, ini racket-nya nih temen-temen ya ini saya pakai tarikannya di main-nya di 275, cross-nya di 295 ya merek senarnya Ultramar Turbo Nano 66 ya, dari Vellet juga kita lihat gimana ya, filmnya nah temen-temen udah lihat ya, saya coba, ini saya mulai dari lop-lop dulu ya jadi saya lop-lop itu pertama saya mukul penyesuaian rakyat baru kan satu kali, dua kali, mukul lop-lop gitu ini yang saya rasakan langsung pertama, ini racket ini kayak ada efek boost-nya gitu nge-boost ini racket-nya, booster itu maksudnya temen-temen jadi tuh kita ngeluarin tenaga nih, contoh tenaga sekian gitu tapi kayaknya langsung dapatnya tuh melebihi gitu kayak ada kalau boost itu kan kayak langsung di-boost gitu jadi kayak nge-boost gitu ya, nambah lagi gitu nah ini racket-nya saya rasakan seperti itu ini racket bener ada teknologi yang saya bilang itu ada nano booster tube ya, staff-nya ini ini membantu gitu, racket-nya enak buat mukul kok mantep gitu udah gitu, ini racket yang saya rasakan ya, ini juga gak getar kayaknya racket high-end mah jarang yang getar tapi ada juga sih, saya pernah denger ya namanya racket juga mungkin ada juga kan namanya ini ada juga yang cacat produksi ya tapi yang pasti ini saya rasakan tidak getar terus tidak ampang itu udah pasti itu mah ya rata-rata racket high-end pasti gak mungkin racketnya ampang ya ya itu, jadi saya rasakan untuk lop-lop mantep, enak ya ini racketnya, ini saya bilang kayak ada boosternya sekarang untuk drive-drive, drive-drive yang saya rasakan ini waktu saya rasakan juga sama-sama enak merasakan ada boosternya, apalagi ini juga ada tulisan high-speed frame ya dipadukan ini frame-nya ya, jadi itu untuk drive-drive juga enak cepet juga mainnya gitu ya, jadi enak juga nih racketnya gitu, jadi ini untuk drive-drive ini juga mantep, enak yang bisa, options nie buat untuknya kembali masuk Entwick nah sekarang nih untuk smash nah ini yang temen pasti tunggu-tunggu nih untuk smash ini yang saya rasakan ini saya akuin nih raketnya memang kalau untuk smash ini Josh Paul nih karena ini raketnya ini kayak ada boosternya temen jadi kalau nyemesh itu berasa kita smash itu kayak koknya tuh kayak ada nambah lagi nge-boost gitu nge-boost gitu ini mungkin efek ininya nih efek apa namanya shaftnya ini nih kayak ada efek dibilang kan ini biarpun medium tapi ada pecutnya gitu kayak kayak masuk kayak nge-boost gitu koknya gitu jadi berasa gitu ya ini mantep banget ini rakyat buat nyemesh ya kan temen juga sekali lihat ya kalau si Vito kalau nyemesh juga kan kenceng kalau nyemesh itu bisa jauh jauh gitu kan ini nah ini rakyatnya mantep tapi emang dia skill-nya juga pasti bagus ya maksudnya juga bagus rakyatnya juga bagus gitu saya juga cocok nih ini kalau menurut saya ini salah salah satu rakyat yang ada ininya nih yang ada apa ya powernya itu bisa nge-boost ini ini nih rakyatnya nih jadi saya aku ini rakyatnya Josh Paul nih rakyatnya nih kalau buat nyemesh juga ini recommended nih rakyatnya kalau saya bilang ya dibilang ini rakyatnya nih yang salah satu rakyat yang nggak ada obat nih kalau buat nyemesh nih ini mantep banget itu ya Hai 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 untuk event event ini juga enak temen-temen dan saya cobakan sebelum event saya coba ya ada mungkul backhand juga nah di nah ini lebih satu tipe pukulan lagi nge-defense sama backhand kalau nge-defense nya enak biasanya untuk backhand juga pasti enak karena satu tipe pukulan tuh nih save muku juga enak gitu mungkulnya jadi mungkulnya juga dengan tenaga juga nggak terlalu sampai ini kita kedat gitu ya bolanya langsung push gitu kayak ini kelebihannya ada boosternya gitu ya buat defendnya juga enak gitu jadi ini memang wajar ini rakyat andalanya dari velet ya HN ya ini maaf nih temen nggak melebih-lebihkan ya ini saya rasakan apa adanya ya ini tenang ini rakyat drop shot drop shot drop shot placing placing netting nah itu sebenarnya balik lagi ke skill temen-temen kita sering pakai raketnya kita sesuai kalau kita cocokin gitu ya yang penting rakyat ini jangan terasa keberatan terlalu pokoknya terlalu berat terlalu mungkin terlalu head heavy atau terlalu headlight jadi kita nggak cocok itu pasti bisa gitu untuk untuk drop shot drop shot drop shot itu kalau menurut saya sih tergantung skillnya juga gitu ya memang ada rakyat enak sih ya kayak alron gitu untuk cetel-nyetel memang betul memang betul rakyat enak tapi di rakyat ini nggak ada masalah gitu ya jadi rakyatnya untuk drop shot placing-placing netting itu nggak ada masalah ya jadi kesimpulan saya ini rakyat emang rakyatnya mantep untuk jadi ada semua pukulan tuh kayak ada boosternya gitu temennya dan ini untuk temen-temen pemula juga menurut saya masih bisa masih bisa pakai asal pilihnya jangan yang 3U pilih yang kayak ini nih 4U aja gitu menurut saya masih bisa kok asal dananya juga kantongnya cukup ya ini kan saya ngomong orang kan beda-beda ada yang mau juga kalau memang kantongnya cukup dia suka ya silahkan gitu ya ini untuk pemula masih bisa kok ini gitu ya cuma mungkin pemula nggak tahu ya apa bisa ngerasain langsung kayak efek nge-boostnya itu ya saya nggak tahu ya tadi kan pemula tapi kalau yang udah kelas intermediate advanced udah pasti ngerasa nah ini rakyatnya ada kayak ada boosternya gitu ya jadi kira-kira seperti itu aja yang saya bisa bagikan ya ya mengenai ini rakyat ini velet woven TJ 1000 ini jadi salah satu rakyat andalan dari velet ya semoga ini bisa bermanfaat buat temen-temen semua bagi temen merasa ini merasa ini bermanfaat nanti tolong di subscribe dan di share videonya ke temen lainnya ya semoga temen semua dalam keadaan saya selalu dan tetap selalu semangat sampai jumpa lagi terima kasih